Masya Allah, mahar nabi kepada Khadijah ternyata 1,3 miliar rupiah Kisah ini ditulis oleh Miftaha Yusuf Patti, Rabu 8 April 2020, pukul 04.42 waktu Indonesia Barat Khadijah radiyallahu anha adalah saudagar yang kaya raya 2 per 3 sumber daya ekonomi Mekah dimiliki Khadijah al-Kubra Nama lengkapnya Khadijah binti Kuwailid bin Asad bin Abdul Uzzah bin Husay Beliau berasal dari kabilah Bani Asad dan suku Qurais Suatu kali beliau merekrut para pemuda untuk ikut menjagakan barang dagangannya Salah satu pemuda itu adalah Muhammad Tidak seperti biasa setelah pemuda berjuluk Al-Amin itu ikut menjual barang dagangannya Omsetnya meningkat pesat Semua dagangannya laris manis Hal itu membuat Khadijah ingin tahu siapa orang yang bertangan dingin itu Nabi Muhammad sudah berdagang sejak usia 9 tahun Perdagangan lintas negara Beliau berdagang ke negeri Syam Kini negeri Syam menjadi 4 negara Lebanon, Palestina, Syuria, Yordania Nenek moyang nabi suku Qurais adalah pedagang yang ulung Khadijah lahir di Mekah tahun 68 sebelum hijrah Dia berasal dari keluarga bangsawan Qurais Beliau dididik dengan akhlak mulia dan terhormat sebagai seorang wanita Sehingga tumbuhlah dia dengan karakter yang kuat, cerdas, dan menjaga kehormatan Nasab Khadijah bertemu dengan Nasab Nabi pada kakek kelima, Husai Bertanyalah Khadijah kepada Maisarroh, pembantunya Siapa pemuda yang menjual tinggi itu? Muhammad Al-Amin, jawab Maisarroh Khadijah pun mencari tahu siapa sejatinya pemuda itu Sampai kemudian dia merasa jatuh cinta Sampaikan kepada Muhammad Maukah dia menjadi suami saya? Ujar Khadijah kepada Maisarroh Pengasuh pesantren luhur Bayitul Hikmah Malang Gus Ah Dofir Zuhri mengatakan Kala itu Khadijah melamar calon suaminya Itu boleh katanya pada acara seri kajian tafsir tematik di saluran Youtube NU Online dengan tema Mahar Rasulullah menikahi Khadijah selasa 7 April 2020 Singkat cerita, maka dilamarlah Nabi Berapa mahar Nabi? Menurut Gus Ah Dofir Zuhri, maharnya adalah 20 ekor unta betina Kalau diuangkan sekarang, 1 ekor rata-rata harganya 55 juta Belum lagi ditambah beberapa keping emas Total lamaran Nabi 1,3 miliar rupiah ujarnya Mahar kepada Aisyah Saat menikah dengan Aisyah R.A. sebagai mas kawin Rasulullah S.A.W. memberikan mahar berupa uang 500 dirham Atau jika dikonversikan dalam emas setara 200 gram emas terbaik saat ini Jika merujuk pada hasil konversi dalam emas Maka mahar Rasulullah S.A.W. yang diberikan kepada Aisyah Juga senilai 1,3 miliar rupiah Itu jika menggunakan hitungan emas 24 karat per gram Yang dihargai setara 6,5 juta rupiah Mengetahui Rasulullah S.A.W. membawa mahar yang sangat banyak Aisyah berkata Maha Rasulullah S.A.W. kepada para istrinya ialah 12 uhiyah dan 1 nas Lalu Aisyah melanjutkan Taukah Anda apakah nas itu? Abdurrahman menjawab Tidak ya Aisyah Istri Rasulullah S.A.W. itu berkata Setelah uhiyah jadi semuanya 500 dirham Itulah Maha Rasulullah S.A.W. untuk para istrinya Hadis Riwayat Muslim Di sisi lain ada juga yang menjelaskan cukup detail mahar yang dibawa Rasulullah S.A.W. untuk istri-istri lain selain Aisyah Saat menikah dengan Hindun Ummu Habibah R.A.W. diriwayatkan kalau Rasulullah S.A.W. memberi mahar 4.000 dirham Dan saat menikahi Syafiah R.A.W. Rasulullah S.A.W. memberi mahar berupa pembebasan dirinya dari perbudakan Meski tak berbentuk harta namun nilainya ditaksir miliaran rupiah Gus Dofir menandaskan bahwa Nabi tidaklah miskin Siapa bilang? Katanya Nabi itu setiap kurban menyembeli 100 ekor unta jelasnya Jika per ekor 55 juta rupiah Maka tinggal dikalikan saja miliaran lanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.